Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Udah lama banget ya guys, gue gak ngebahas video-video perampakan super creepy dari TikTok Dan di episode kali ini, kita udah sampai ke part 14 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu Linknya gue taruh di bawah Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini sempet viral beberapa waktu yang lalu di TikTok So ada 2 orang yang masuk ke dalam hutan malem-malem Tiba-tiba Doi dan temennya sadar dan mereka lihat kayak ada siluet orang di antara semak-semak Karena faktor jarak yang lumayan jauh dari mereka Dan juga penerangan yang pada saat itu cuma ngandelin senter doang Jadi mereka gak yakin sosok itu orang, penampakan, atau hewan, atau apapun itu Mereka coba buat komunikasi sama sosok yang tadi, tapi sama sekali gak ada respon Sampai salah satu di antara mereka, inisiatif buat coba ngelempar batu Mereka coba ngelempar batu Yes, tiba-tiba sosok yang tadi itu bisa ngeles Jujur gue sendiri juga masih bingung ya, yang tadi itu apaan Tapi gue rasa kayaknya yang tadi itu kalau binatang bukan sih Karena harusnya gerakannya binatang gak ada yang kayak gitu Tapi meskipun gue coba buat zoom pun, sosok yang tadi itu gak terlalu jelas Karena kualitas videonya gak terlalu bagus Bahkan menurut gue sulit banget ya buat nentuin yang tadi itu apaan Apakah yang tadi itu beneran penampakan setan? Tapi masa iya sih, kalau setan dilempar batu, setannya ngeles So, gimana nih menurut kalian? Kepala So, ada tiktokers yang inisiatif buat bikin konten Dimana Doi coba buat masuk ke rumah yang dulunya pernah ditinggalin sama analis Michelle Buat kalian yang gak tau siapa analis Michelle Doi itu adalah salah satu orang yang mengalami kasus kesurupan yang paling terkenal di dunia Bahkan kasusnya ini sempet diangkat jadi film layar lebar di bioskop Singkat cerita, akhirnya analis Michelle ini meninggal di usia yang sangat muda Karena kasus kesurupan itu Dan setelah analis meninggal Akhirnya keluarganya itu memutuskan untuk pergi dari rumah itu Karena ngerasa kayaknya rumahnya udah gak nyaman buat ditempatin lagi Nah, pas tiktokers ini masuk ke dalam rumah itu Dan Doi ngevideoin seisi rumah itu Doi itu sama sekali gak sadar Kalau di videonya itu ada sosok lain yang ikut rekam Pas kameranya dipending ke atas dan ngarah ke loteng Disitu keliatan ada sebuah wajah dengan mata yang bercahaya Yang kayaknya tuh gerakannya buru-buru ngumpet guys Seolah sosoknya tuh kayak sadar kalau Doi itu kerekam atau keliatan di kamera Jadi Doi coba buat buru-buru ngumpet dibalik batang kayu Banyak viewersnya yang ngasih tau kalau di video yang tadi itu ada penampakan Dan otomatis tiktokers ini kaget Karena Doi yakin banget selama Doi berada disitu Sama sekali gak ada orang lain selain Doi Video yang berikutnya ini sempet viral banget di tiktok beberapa waktu yang lalu Udah ditonton jutaan orang dan masih jadi perdebatan sampai sekarang Tentang keaslian video ini Video ini diambil oleh seorang pria yang naik mobil di pinggiran sawah tengah malam Awalnya Doi ngira kalau ada serangga yang kerekam di videonya Tapi tiba-tiba pas di zoom ke arah sawah itu Ada sesuatu yang berlari mendekat ke arah mereka Ada sesosok makhluk yang kalau gue perhatiin pergerakannya itu Mirip banget sama orang Doi bisa lompat dan lari mendekat ke arah tiktokers ini Tapi gue ngerasa ada yang aneh guys Kenapa ya video-video dengan tipe-tipe kayak gini tuh selalu di cut atau habis Pas lagi momen pentingnya atau pas klimaksnya Ini yang menurut gue jadi muncul kecurigaan ya Apakah ini sebuah trik supaya videonya itu di play berkali-kali di tiktok Dan kemungkinan besar bakalan masuk FYP karena watch timenya tinggi Atau mungkin orang yang video ini-ini udah keburu panik dan kepencet matiin record videonya Walaupun gak sedikit juga yang bilang video yang tadi itu cuma video settingan Dan bisa jadi sosok itu cuma temennya yang pake kostum Tapi menurut gue asli niat banget ya Kalau sampe bikin video beginian Shooting tengah malam lompat-lompat di sawah pake kostum begituan So ada seorang bapak-bapak yang piara ayam di halaman belakang rumahnya Tiba-tiba suatu malam Doi ngerasa kalau suara kokok ayamnya itu gak wajar Awalnya Doi ngira mungkin aja halaman belakang rumahnya itu kemasukan binatang Doi juga cerita kalau fenomena kayak gini nih sama sekali Doi gak pernah ngalamin dan baru kali ini Jadi Doi sendiri pun tuh bingung harus ngapain Akhirnya Doi beraniin diri buat masuk ke halaman belakang rumahnya Dan nyalain kamera handphonenya There's a lot of banging and scratching on my roof And I came out here to look and see I don't see anything up there I don't know what's going on Hello? Do you hear that? Hello? 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 Disitu keliatan jelas ada siluat berwarna hitam yang kayak ngumpet Tiktokers ini pun kayaknya sadar sama bayangan hitam yang tadi Dan Doi coba buat komunikasi sama sosok itu Tapi sosoknya itu kayak diem aja dan sama sekali gak ngerespon Tapi kalau gue perhatiin sosoknya itu kayak gerak-gerak gitu guys Terus karena tiktokers ini udah keburu parno Akhirnya Doi buru-buru cabut dari situ dan masuk balik ke rumah Dan kalian bisa lihat sendiri ekspresi muka Doi itu bener-bener ketakutan Sampai hampir nangis Dan Doi share video yang tadi di akun tiktoknya Disitu Doi bilang kalau Doi percaya sosok yang tadi itu ada hubungannya sama paranormal Video yang terakhir kali ini gue pengen ngebahas lagi Seorang tiktokers yang gue udah pernah bahas di video hormat beberapa bulan yang lalu Konten-kontennya fenomenal banget dan viral banget di tiktok Bahkan saking viralnya akun tiktoknya itu sekarang udah gak ada Udah di takedown sama tiktok Gue juga gak ngerti alasannya kenapa Tapi kayaknya tiktok tuh ngalami banyak perubahan di terms and conditionnya So konten-konten kayak gini mungkin udah gak dibuahin lagi sama tiktok Tapi sebelum akun tiktoknya di takedown Doi sempet upload beberapa video terakhir yang menurut gue gak kalah creepy Doi ini bernama Franco dan konten-konten Doi itu cuman berisi rekaman kamera CCTV Selama Doi berada di kamar tidurnya So menurut gue simpel banget Coba deh sekarang kalian perhatikan video yang ini baik-baik Awalnya si Franco ini mendengar ada suara benda jatuh dari lantai satu rumahnya Bersamaan dengan suara itu ada pel-pelan yang jatuh sendiri di tikungan tangga Dan ada penampakan cewek berbaju putih dan berambut panjang yang muncul disitu Doi coba buat turun dan ngeliat ke lantai satu Tapi si Franco ini ngaku kalau Doi itu sama sekali gak ngeliat ada cewek disitu Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya si Franco ini kayak deket banget sama cewek yang tadi Si Franco ini juga cerita kalau Doi panik masuk balik ke dalam kamarnya Karena Doi ngeliat ada lukisan yang jatuh di lantai satu Gue yakin banget diantara kalian pasti banyak yang bilang Ah video yang tadi tuh cuman settingan Yes gue sendiri juga yakin kalau video yang tadi tuh video settingan Sampai gue liat video Doi yang ini Di video yang kedua ini Franco ngejelasin kalau video yang tadi itu sama sekali gak diedit Dan videonya tuh asli dari rekaman kamera CCTV So gimana nih menurut kalian? Apa iya sih penampakan yang barusan itu penampakan yang real? Atau jangan-jangan video yang tadi tuh cuman video settingan Dan Franco ini cuman ngibul doang Dan video-video Doi selama ini tuh cuman hoax semua Gimana nih menurut kalian? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax